Sekarang kita sudah ada di stasiun Lebak Bulus, stasiun besar MRT Jakarta yang ada di Jakarta Selatan. Kita akan bisa lihat di papan petunjuk di sebelah sana, kereta berikut yang akan kita tumpangnya akan tiba pada pukul 17.30 sekitar 4 menit lagi Pak Willy ya. Jadi semuanya presisi, sudah kelihatan keretanya, sudah siap di sana. Sekarang lagi di jam 17.40, sangat presisi. Saya naik duluan Pak ya. Nah tepat 17.40, kita akan bergerak nih sekarang. Kita akan menuju lagi ke Bundaran Hot Indonesia, kita akan melewati 13 stasiun. 17.40 kita dari stasiun Lebak Bulus, kita akan sampai di HI di pukul 18.10. Kalau naik mobil bisa lebih 2 jam mungkin ya, dengan kondisi yang macet, kondisi hujan. Nah coba aja lihat di bawah, ini adalah jalan tol JOR, JOR TBC Matupang. Kita baru menintasi daerah Metro Pondok Indah. Memang Jakarta butuh, kita segera punya MRT dari selatan ke utara, itu harus ada. Timur-barat, kemudian berputar loop lain. Baru kita bisa membayangkan kota-kota seperti Tokyo, London, dan di mana memang masyarakat sudah tidak ingin menggunakan transportasi pribadi masuk ke dalam kota. Ya, Pak. Kalau kita nanti sudah ada dari arah barat ke timur, dan arah sebalik ya, titik poin atau crossing itu ada di HI? Di Sarina. Oh, di Sarina. Di Sarina. Itu crossingnya akan ada di Sarina. Oleh sebab itu memang titik crossing yang akan paling sibuk kita kerjakan itu di bawah Sarina. Dari utara selatan, timur barat. Artinya dibutuhkan kerelaan masyarakat lagi pengguna jalan untuk lebih bersabar lagi, Pak, ya? Bersabar lagi. Karena di Lira Sarina akan dibuat lagi intersection. Intersection. Tapi memang kita sudah punya pengalaman dan teknologi memungkinkan kita untuk sekarang mengatur bagaimana rekayaan selalu lintas dilakukan dengan lebih baik. Pengerjaan dari arah barat ke timur mulai kapan, Pak Willy? Direncarakan tahun depan kita groundbreaking. Tahun depan groundbreaking, kalau untuk... Desainnya sekarang sudah dilakukan, ya. Dan mudah-mudahan paket pertama bisa kita luncurkan ke laut. Rencana kan butuh waktu berapa lama, Pak? Kira-kira 5 tahun. 5 tahun? Jadi 31 km panjangnya dan banyak di bawah tanah. Untuk yang fase kedua, Pak? Fase kedua kita mulai tahun ini. Jadi itu akan bersama-sama dicanangkan dengan peresmian fase 1. Kita mulai tahun ini, kita butuh 4 tahun untuk membangunnya. Dari HI menuju? Dari HI menuju ke kota. Artinya dari selatan sampai utara sudah tersambung, ya? Sudah tersambung kira-kira 25 km. Oke. Artinya dalam waktu kurang lebih 5-6 tahun ke depan, Jakarta sudah benar-benar siap, sudah tersambung. Ya, utara selatan. Utara selatan, timur, dan barat. Seperti itu. Jadi semuanya akan lebih cepat lagi, perpindahan penduduk, perpindahan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain. Kita sekarang sudah sampai lagi di Fatmawati. Nah, Fatmawati ini adalah stasiun tertinggi kita. Jadi dia 30 meter dari buka jalan. Ada alasan tersebiri, Pak? Karena dia melewat di tol, jalan tol, jor kan di bawah, itu jor kan di atas jalan biasa. Nah, kita di atasnya jor. Kita lewat, maka ini stasiun yang tingkat kesulitan teknisnya sangat tinggi. Kemudian kan dia faedaknya itu berputar, radiusnya 170 meter. Ada tikungan, Pak. Ada tikungan. Ada tikungan, nanti kita rasakan, tikungan di sana. Dan itu ketika dibuat, itu tanpa pilar di tengah. Jadi dia dibuat dan dia buat cantilever, metode untuk masuk ke tengah. Dalam posisi yang melempung, gitu. Jadi satu yang kita bisa selesaikan dan cukup bangga itu diberiakan oleh teknis-teknis Indonesia. Jadi kalau kita bicara soal komposisi pekerja, berapa persen, Pak? Pekerja tenaga AC yang dibutuhkan dibandingkan dengan pekerja dari Indonesia sendiri, Pak? Wah, ini memang lebih banyak. Banyak sekali Indonesia-nya. Yang kita butuhkan dari PAN itu memang ya betul-betul teknis, Pak, ya? Yang memang kualifikasinya belum ada di Indonesia. Seperti memang yang kita belum punya itu adalah membuat terowongan bawah tanah dengan metode earth pressure balance. Itu metode mutakhir untuk melakukan pengeboran. Jadi ditekan. Jadi mesin bornya berputar, kemudian ditekan, dan tanahnya dihisap keluar. Tapi selain itu, ya pekerja-pekerja kita adalah sebenarnya sudah sangat bisa, sudah sangat matang. Pada fase kedua kita akan lebih banyak lagi menggunakan pekerja Indonesia. Pada fase implementasi operasi ini, seluruh awak yang menjalankan MRT itu adalah orang Indonesia. Anak-anak muda ini. Baik yang terlibat dalam maintenance. Kan sebenarnya mereka ditraining, dilihat budayanya, misalnya belajar dari budaya Jepang, gitu ya. Apa, self-discipline. Mereka bawa itu. Dan itu yang sekarang kita terapkan dalam membangun atau mengoperasikan MRT jalan. Total ada berapa karyawan, Pak? Karyawan kita yang melakukan operasi ini totalnya operasi dan pemeliharaan 350 orang. Dengan headquarter 200 orang, jadi sekarang itu MRT punya 550 karyawan. Dan rencana kalau memang kapasitas yang akan bertambah tentunya akan membuka lapang kerja baru, Pak Wiro. Akan terus berbicara. Kita belum bicara soal pengelolaan kawasan transit. Nah tadi, transit oriental development. Misalnya sekarang kita kembangkan di buku atas. Nanti juga kita akan segera ke Lebak Gulus, ke Cipete, ke Haji Nawi, ke Blok M. Nah ini kawasan-kawasan tumbuh baru yang nantinya bisa akan menyerap pertama investasi, yang kedua tenaga kerja-tenaga kerja baru. Oke, kita butuh kurang dari 5 menit. Kita sudah sampai Cipete Raya dari Lebak Gulus. Ini di bawah kita ini adalah jalan RS Fatmawati. Iya, betul. Salah satu jalan yang juga cukup macet sehari-harinya di Jakarta, karena menjadi jalan utama dari arah selatan menuju pusat ibu kota Jakarta. Dan tadi Pak Willy bilang, ini adalah salah satu daerah yang cukup susah, cukup alat Pak ya, untuk kebebasan lahannya ya. Karena memang waktu itu masyarakat mengharapkan biaya ganti rugi yang lebih besar. Nah ketika saya mulai masuk ke masyarakat adalah kita coba cari angka yang kira-kira masyarakat rela untuk melepaskan lahannya dan pemerintah bisa membayar. Mereka mendekatkan itu. Ini rasa-rasanya skill negosiasi Pak Willy ini tertempa ketika jadi di Aceh Pak ya? Iya, saya belajar dari masa saya waktu kebadan rehabilitasi rekonstruksi Aceh. Di BRR Aceh Pak ya? Tapi kalau kita lihat dari pengalaman pengerjaan di fase pertama ini, untuk di fase kedua maupun nanti di fase berikutnya antara barat dan timur, kira-kira apa yang bisa menjadi pelajaran yang penting supaya nanti bisa lebih lancar lagi Pak? Selesaikan persoalan penyelitian pembahasan lahan sendiri mungkin. Sebelum kita tanda tangan kontrak, kita sudah harus menyelesaikan soal pembebasan lahan. Karena kalau tidak, itu yang akan memperlambat proses pekerjaan. Yang kedua adalah pastikan pada saat desain, utilitas-utilitas seperti kabel-kabel listrik, kabel-kabel air minum itu juga sudah diidentifikasi. Sehingga itu yang pertama dibebaskan. Yang ketiga, menurut saya yang paling penting itu adalah proses pelibatan masyarakat pada fase persiapan. Jadi sosialisasi dengan masyarakat, masyarakat tahu ya. Kan ada yang sifatnya bisa terlibat dengan sosial. Kalau memang masyarakatnya ingin terlibat dalam bisnis, ya why not? Kita ajak dari awal untuk berkolaborasi secara bisnis. Dan itu yang kita kembangkan. Ya karena tentunya dengan adanya stasiun baru, akan ada perumahan masyarakat yang datang, ada potensi ekonomi, dan tentunya bisa menjual berbagai macam barat. Bisa harga tanah itu akan otomatis meningkat. Dan mungkin jenis bisnis yang ada di situ sudah tidak relevan lagi kalau MRT sudah beroperasi. Nah sekarang kita coba untuk berdiskusi dan melibatkan kira-kira bisnis seperti apa. Karena sebagai operator utama MRT kan mendesain kawasan itu. Dan menyiapkan master plan untuk kawasan itu. Sekarang kita sudah sampai Hajinawi ini Pak Willy. Hajinawi. Ini juga salah satu kawasan yang kita harus bebaskan ya cukup lama. Tapi kemudian berhasil kita bebaskan. Tadinya saya berpikir stasiun ini tidak akan selesai pada saat ini. Tapi kemudian dipercepat, diakselerasi, dan sekarang jadi. Apa Pak yang sempat membuat Bapak pesimis tidak akan selesai stasiun ini Pak? Proses pembebasan lahan yang cukup panjang ya. Tapi kemudian setelah kita turun, negosiasi, keputusan pengadilan keluar. Selesai kita dapat waktu selesai pembebasan lahan. Kemudian konstruksi kita akselerasi. Kenapa misalnya MRT kita ini tidak dipilih yang standar saja. Sementara LRT yang dibangun sekarang pilih yang standar semuanya. Kemudian juga ada resisi biaya. Kenapa angkanya sangat mahal mungkin. A16 km MRT ini dengan angka yang keluar kita A16 triliun juga lebih kurang. Dengan jembatan 10 km. Ya mungkin proksi itu kasar ya. Kalau dolar tidak berubah itu kita bisa punya dari lebak bolus ke H itu bisa terowongan semua gitu. Bahwa MRT yang dibangun ini sangat tidak efektif. Dalam efisiensinya. Karena posisinya sekarang dia memiliki dua peron. Yang sebenarnya kalau kita melihat ke depan. Untuk biaya maintenance. Dan biaya operasional. Itu mempunyai peron satu. Dengan kereta kiri kanan. Itu kita bisa menghemat. Hampir dalam setia semua tim. Kami berkeyakinan. Bahwa beberapa stasiun yang dibangun. Jalur lebak bulus pas mati. Akan menimbulkan kemacetan yang sangat serius. MRT ini terdibangun elevated. Plus designnya salah. Tidak tergagung dengan public area. Jadi penumpang turun di tengah jalan. Harus ambil kendaraan pelanggutnya di tengah jalan. Akan menimbulkan kemacetan yang luar biasa. Sebenarnya optimisme untuk bisa selesai on time itu adalah energi terbesar yang bisa membuat kita menyelesaikan pekerjaan ini. Dan ini juga menjadi alasan kenapa untuk Fatmawati tidak bisa dibikin underground. Karena lokasinya agak sempit Pak ya. Jalan lebar jalan tidak mengisahkan. Memang itu. Dan kalau kita harus membuat di bawah tanah. Maka dia akan memakang tadi. Lahan-lahan masyarakat. Konstruksinya. Nilai konstruksi juga akan menjadi sangat banyak. Dan banyak instalasi kabel di bawah ini Pak ya. Sangat banyak. Jadi memang itu pekerjaan rumah kita berikutnya adalah menata seluruh instalasi-instalasi fasilitas publik. Utilitas yang ada di bawah tanah. Nah Pak kalau dari fase kedua ini Pak sudah akan tergambar juga bagaimana rute instalasi kabel di bawah tanah Pak? Apalagi di fase kedua. Itu pertama kita akan lewat di Kali Ciliwum tuh. Di Hayamuruf. Yang di tengah itu Pak ya? Itu akan lewat di sini di tengah. Jadi pasti konstruksi terowongan kita akan lebih dalam. Yang kedua di situ kondisi tanahnya itu kan masuk ke laut. Ada intrusi air laut. Jadi secara desain juga akan lebih kompleks. Nah yang ketiga ada beberapa kawasan-kawasan budaya dan kawasan-kawasan yang punya nilai... sangat hati-hati gitu. Jadi perhatian kita itu akan ekstra lebih keras untuk membangun kesana. Nah untuk di sepanjang jalan Gajah Manutau Hayamuruf itu Pak, artinya kita akan melewati di bawah Kali Ciliwung. Itu mulai dari dekat istana sampai ke ujung Pak? Sampai ke ujung, sampai ke Kota Tua. Nah desainnya adalah, kalau di atas kan kita masuk dari Kota Tua itu masih bisa kendaraan. Nah kita sedang mengusulkan adalah, nanti itu adalah kawasan berjalan kaki. Jadi ada integrasi antara stasiun Kota Tua kita dengan koneksi ke Kota Tua. Jadi Taman Kata Hila tadi, itu di sini. Kemudian yang kita buatkan adalah kawasan berjalan kaki. Sehingga orang nyaman keluar dari stasiun MRT bisa berjalan kaki untuk sampai ke Kota Tua. Oke baik. Nah ini pemirsa, inilah akhir dari perjalanan kita bersama Pak Wilhelm Sabandar yang menjadi juru nahkoda. Akhirnya lahirlah MRT yang menjadi impian bagi kita semua, warga Jakarta dan warga Indonesia tentunya. kita bisa mempunyai transportasi kelas dunia yang bisa membebaskan masyarakat dari kemacetan setiap harinya. Pak Wilhelm terima kasih, saya sedia ajak jalan-jalan dari HI ke Beklus dan sampai akhirnya. Sukses Pak Wilhelm. Terima kasih banyak Pak Ariel. Terima kasih.